Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Setelah kes cerai Samsul Yusuf dan Putri Sara Berakhir di Mahkamah Rendah Syariah di sini pada Rabu Peguam syari'i yang mewakili pengarah Samsul Yusuf Itu mengesahkan bahawa isu saman Putri Sara Terhadap bekas madunya Ira Khazar telah selesai Peguam syari'i Azmi Muhammad Rais berkata Ia membabitkan kes saman Putri Sara terhadap Ira Yang didakwa mengganggu rumah tangganya Bagaimanapun Peguam itu berkata Makluman terperinci mengenai isu tersebut Tidak dapat didedahkan Ya, semua kes selesai Ia berdasarkan penyelesaian penuh Yang ditanda tangani oleh Samsul dan Putri Sara Pada malam selesai katanya Ketika ditanya mengenai status kes nusus Injuksi dan sevel Ira termasuk keluarganya Belau berkata penyelesaian berkenaan Dibuat secara penuh dan muktamat Maka tiada sebarang isu yang timbul antara kedua-dua pihak Menurutnya Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf Bersama Putri Sara perlu merekodkan Termat-termat persetujuan yang dicapai di mahkamah lain gelap Azmi berkata prosiding pada Rabu hanya melebatkan Kes-kes cari'a antaranya Hadana, Nyusus dan Ida Pada Jun 2022 Putri Sara memfailkan Saman terhadap Ira Selepas anak pelakon veteran itu mendakwa Mengganggu rumah tangganya Pada 4 Julai tahun sama Mahkamah Seksyen di sini mengeluarkan Perintah Injuksi Interpet yang antara lainnya menyatakan Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Ira Menjejaskan ketenteraan dan kedamaian Putri Sara Dan keluarganya serta keluarga mentuanya Termasuk suaminya Samsul Yusuf Ira juga dihalang daripada mendekati Atau berada dalam jarak 500 meter Daripada Putri Sara Keluarganya dan keluarga mentuanya Suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan Dengan istri pertama Samsul itu Sementara itu Putri Sara berkata Tidak komen selepas ditanya Sama ada dia sedia untuk bertemu Dengan bekas madunya di masa dapat Pelakon ini juga enggan mengulas selanjut Mengenai kes saman yang difailkan Terhadap Ira sebelum ini Mengenai kes itu saya tak boleh dedahkan Lebih lanjut katanya selepas Proseding kes cerainya Sementara itu Peguam Syarii Datuk Abridin Abdul Qadir Yang mewakili Putri Sara Berkata Buat masa ini maklumat lanjut Mengenai saman Ira tidak boleh didedahkan Kes itu belum lagi Dan tidak termasuk Setelah proseding ditetapkan Di mahkamah tinggi kelah Baru kami akan usulkan Mengenai perkara itu Setakat ini tak boleh dikongsi lagi Sebab kami kena ke mahkamah Untuk merekodkan semua perkara Jadi ia masih dalam proses Dan sulit katanya Pada tengah hari Rabu Samsul melepaskan cerai Talak satu Bat kali kedua Terhadap istri Pertamanya Putri Sara Atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin 38 Terima kasih Terima kasih.